Halo teman-teman, Baik lagi bersama gue, Sam. Jadi kali ini gue bakal jelasin atau ngeritain kalian tentang Lagunya Mendelssohn, Felix Mendelssohn, Yaitu Skirzo dari A Midsummer Night's Dream. Sebelum itu, kalau kalian yang belum tau Mendelssohn, Felix Mendelssohn, Jadi dia itu adalah komposer yang Waktu itu sangat dicintai sama masyarakat. Dia itu komposer dari abad ke-19. Dan si Felix Mendelssohn ini lahir di Jerman, di Hamburg. Dia lahir Februari 3 Februari 1809, Sampai dia wafat pada November tanggal 4 tahun 1847. Jadi si Felix Mendelssohn ini, Dia itu kayak Mozart. So, as we know, si Mozart itu adalah komposer yang prodigy. Si Mendelssohn juga termasuk orang yang prodigy. Cuma bedanya dari Mozart, Keluarganya Felix Mendelssohn itu mempunyai kemampuan Atau mampu lah ya, Buat menyekolahkan, Mendukung kegiatan musiknya dia sama adiknya dia, Namanya Fanny. Jadi, Nama mamanya si Felix Mendelssohn itu Lea Mendelssohn. Dia itu Menyuruh anak-anaknya waktu itu untuk belajar piano sama belajar kompos. Kompos atau Virgil. Jadi si Fanny Mendelssohn sama adiknya itu diajarin dan sampai mereka itu dikirin ke Paris untuk mendalami musik dia. Mereka berdua ini, bersaudara ini, sempat belajar di Paris itu dengan banyak komposer-komposer hebat. Termasuk Mozart dan Bach itu mungkin kayaknya bukan ini kali ya. Itu mungkin kayaknya bukan sama orang yang langsung, tapi teknis. Dia tahu detail-detail soal Bach dan Mozart. Jadi si Mendelssohn ini balik ke Berlin, itu kan di Paris tadi. Ke Berlin itu pada umur 9 dan dia udah langsung jadi performer pianist. Dia bener-bener jadi pianist. Dan waktu terus berlalu, si Mendelssohn itu udah remaja, dia bikin symphony, dia bikin opera, bikin karya-karya yang lainnya yang luar biasa untuk pengen masih remaja. Lalu dia umurnya yang ke-20, dia itu jadi konduker yang terkenal. Dia lebih well-known lah, misalnya dikenal orang-orang itu baik soal jadi kondukernya. Jadi pada tahun 1841, si Mendelssohn jadi personal komposernya Frederick William IV, yaitu Raja Prusia. Halo, bagi makan, sore berendam. Selamat malam, Mendelssohn. Nama gue Frederick William IV, Raja Prusia. Ada apa gerakan baginda menghubungi saya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, bisa tolong bikinin musik, gak? Nah, dari sana dia baru bikin A Midsummer Night Dream. Pada tahun 1843, Frederick William IV, si Raja Prusia, dia request ke Mendelssohn untuk bikinin musik untuk proyek A Midsummer Night Dream, yang mana itu adalah tulisan karya William Shakespeare. Untuk karya tersebut, si Mendelssohn bikin 14 piece pendek-pendek yang menyesuaiin sama mood operanya. Jadi dia bikin pendek-pendek. Nah, dari rakaian karya itu, ada satu yang namanya Sirzo, bagian Sirzo. Nah, di dalam scale zone ini, dia tuh ada solo flute yang menggambarkan, yang introduce karakter dari pub. Nah, si Mendelssohn ini, pengajar kita untuk berimajinasi lewat musik scale zone-nya ini. kita bisa berimajinasi tentang pub dan pelayan peri. Nah, mungkin di scale-nya sendiri, cuma intinya sih itu doang sih. Soalnya gak banyak juga yang bisa dicari, dan emang inti dari scale zone-nya ini tentang pub dan fairie serban. Nah, untuk sisi musikanya sendiri, scale zone ini memiliki tangga nada G minor, dan untuk teksturnya, dia itu campuran dari homophonic dan polyphamic. Instrumentasinya itu full orchestra, temponya allegro vivace. Mungkin cukup sekian untuk scale zone ini. Bye-bye.